Mungkin nanti karena waktunya hanya 20 menit, mungkin saya membatasi beberapa hal terkait dengan penyampaian dan ada beberapa screenshot contoh-contoh untuk memudahkan dalam kita melihat cakupan rekamedis elektronik. Saya yakin teman-teman semua tidak perlu menanyakan apa itu RMP, rekamedis elektronik, kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien dan populasi yang disipat secara elektronik dalam format digital. Jadi kalau dulu mungkin secara manual atau manual tapi dielektronikkan, tapi mungkin RMP kali ini adalah benar-benar merupakan elektronik dalam format digital, bukan seperti dulu yang misalnya disimpan dalam bentuk format digital, discan dan sebagainya, tapi benar-benar menjadi sebuah variable atau metadata rekamedis elektronik. Atau rekamedis elektronik adalah rekamedis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penjalaan rekaan rekamedis. Jadi saya kira ini salah satu definisi yang mungkin teman-teman juga bisa melihatkan. Kita lihat dasar hukumnya, yang pertama adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cita-cita merupakan alat putih hukum yang sah ini tertuang di Pasal 5 Undang-Undang ITE. Kemudian di PP Sistem Informasi Kesehatan nomor 46 tahun 2014, penyelenggaraan rekamedis meliputi rekamedis elektronik dan rekamedis non-elektronik di Pasal 17, meskipun di situ belum dijelaskan secara detail seperti apa. Kemudian ada juga PMK Rekamedis nomor 269 tahun 2008, juga sudah tersurat rekamedis harus dibuat secara tertulis lengkap dan jelas secara manual atau secara elektronik, meskipun nanti ada pasal berikut bahwa akan ditetapkan aturannya secara terpisah. PMK nomor 82 tahun 2013 tentang si MERS sebenarnya di dalamnya sudah banyak prolog terkait dengan rekamedis elektronik, meskipun membahas lebih besar terkait dengan sistem informasi rumah sakit. Kemudian di tahun 2022, syukur karena sebenarnya PMK tahun 82 tahun 2013 sudah jelas di sana terkait SINERES dan di dalamnya sedikit membahas tentang rekamedis elektronik, tetapi ternyata tidak cukup untuk kita bisa melakukan penetrasi terkait dengan implementasi. Kenyataannya bahwa tahun 2013 sudah diterbitkan, tetapi sekarang tahun 2023, itu kenyataannya dari hasil survei masih ada beberapa gap terkait dengan SINERES, sama beberapa yang belum punya SINERES. Tantangan terbaru, karena sekarang sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022, sudah jelas itu mewajibkan setiap fasilitas perlain kesehatan untuk menyelenggarakan rekamedis elektronik. Wajib menyelenggarakan rekamedis elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Sudah jelas terserat nanti teknisnya seperti apa, tentunya siapa itu nanti akan keluar segera terkait dengan juknis terkait ini. Dan PMK 18 tahun 2002 tentang penyelenggarakan satu data, ini juga menjadi penting, karena nanti akan ada keterkaitan antara rekamedis elektronik dengan satu data. Kemudian yang akhirnya lebih teknis lagi adalah KMK nomor HK 0107 Menkes 1423 tahun 2022, di situ jelas perdoman variable dan metadata pada penyelenggarakan rekamedis elektronik. Jadi sudah dijelaskan secara detail di sini terkait dengan minimal. Kalau saya lihat di sini adalah minimal variable metadata untuk penyelenggarakan rekamedis elektronik sampai dengan 31 Desember. Karena kalau saya lihat memang ada beberapa variable yang lebih detail itu tertuang di dalam penumpuan variable dan metadata di dalam KMK ini. Tentunya ini akan terus ada perubahan-perubahan sampai benar-benar nanti sesuai dengan yang diharapkan. Kita lihat rekamedis elektronik yang ada di dalam SIMRS seperti apa. Kita kembali ke Permenkes. Saya selalu suka kalau bahas RMI kembali ke Permenkes 18 tahun 2013. Sekarang sebenarnya di sana banyak hal-hal yang memang banyak fitur-fitur yang sudah disebut dan sudah dijelaskan di sana terkait dengan beberapa hal yang menyangkut rekamedis elektronik. Nah, tiga hal penting dalam perencanaan SIMRS dalam ini adalah rekamedis elektronik. Tentunya ada software, hardware, dan brandware. Tetapi saya tidak akan membahas detail terkait hardware dan brandware. Lebih fokus kali ini terkait dengan software. Karena tentunya akan panjang ketika dibahas hardware pendukung dan sebagainya. Karena ada beberapa hal peripiral hardware ataupun infrastruktur yang akan mendukung dalam proses percepatan implementasi RMI ini. Begitu juga dengan brandware terkait pengelola organisasinya dan sebagainya. Bagaimana organisasi untuk mengelola RMI ini tentunya nanti kita bahas. Saya akan fokus terkait dengan software-nya itu sendiri. Nah, di dalam Permenkes 82 tahun 2013, di dalamnya juga dijelaskan terkait dengan seperti ini, arsitektur minimalnya. Di dalamnya ini ada rekamedis, dalam hari ini adalah rekamedis elektronik. Jadi menjadi satu kesatuan, bahwa rekamedis elektronik itu menjadi satu kesatuan di dalam SIMRS. Nah, sekarang kita lihat variable dan metadata dalam penyelenggaraan rekamedis elektronik. Di dalam PMK sudah jelas, dijelaskan di sana bahwa pasal 10, bahwa kemampuan kompatibilitas dan interoperabilitas SIMRS. Dalam hal ini, cakupan RMI itu harus mempunyai kompatibilitas dan interoperabilitas. Dalam hal ini mungkin bisa bridging atau interoperabilitas dengan SITB, dengan RS Online, kalau di BPJS dengan V-Claim, kalau di KEMKES dengan Satu Sehat, dan seterusnya. Artinya bahwa ada poin penting terkait dengan kompatibilitas dan interoperabilitas. Kemudian, kita lihat lebih detail RMI di SIMRS. Kita mencoba mengkomparasi dengan beberapa pasal-pasal yang tadi sempat saya sebutkan hanya satu. Terdapat pasal-pasal yang bagaimana kita akan menerapkan pasal-pasal itu dalam implementasi RMI. Ini tadi yang sudah saya jelaskan yang pertama, kemampuan kompatibilitas dan interoperabilitas. Kemudian, di pasal 14 jelas, mencakup adanya registrasi pasien, variable identitas, dan data sosial. Ketika kita bicara RMI, tentunya tidak lepas dari data pasien, data registrasi, dan tentunya ini menjadi hal yang memang harus kita masukkan ke dalam variable RMI kita. Jadi, dalam registrasi pasien, di pasal 14 ini jelas, bahwa registrasi pasien, variable identitas, dan data sosial itu harus ada standar yang memang ditetapkan, dan sudah ada di dalam KMK terkait dengan metadata RMI itu sendiri. Jadi, ada beberapa variable yang memang harus mandatori dan wajib untuk diisi, karena ini terkait dengan informasi-informasi detail pasien yang bersangkutan. Pasal 15, kegiatan pengiriman data RMI antar unit dalam pasien kes. Apakah nanti ada konsultasi antar poliklinik, pemindahan pasien rawat inap di unit yang lain, ini juga tertuang di sana, dan ini jelas, dan kita harus ketika kita mengembangkan RMP, proses ini juga menjadi bagian dari proses RMP itu sendiri. Kemudian penerimaan pasien, dan seterusnya. Kemudian di pasal 16 dan 17, pengisian informasi klinis ini lebih detail lagi, terkait dengan pengisian informasi klinis terkait dengan standar-standar vital pasien, CPPT, laboratorium, dan sebagainya. Asuhan keperawatan mulai dari adanya subjektif-objektif. Karena di asuhan keperawatan juga ada dihanusah keperawatan, ada intervensi, observasi, edukasi, kolaborasi. Ini menjadi bagian penting juga variable-variable yang bisa kita masukkan ke dalam RMP kita. Karena ini menjadi catatan asuhan perawatan pasien. Anamnesis tentunya ini menjadi awal ketika kita melihat subjektif pasien. Anamnesis mulai dari keluhan utama pasien, riwayat penyakit sekarang, dahulu status profesional, status psikologis, ini menjadi data-data awal yang memang akan dikolek dan menjadi sebuah data elektronik yang nantinya akan bermanfaat sebagai histori data pasien. Riwayat penyakit sekarang, dahulu. Kemudian di situ ada proses screening gisi awal. Kalau jamannya COVID, kita diwajibkan ada screening batuk. Mungkin ada beberapa variable-variable terkait dengan screening batuk seperti apa. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Kemudian ada pencatatan head-to-toe yang sebelumnya mungkin kita catat manual ini menjadi sebuah catatan elektronik. Ketika ada keluhan, kemudian kita deskripsikan atau nanti kita bentuk opsi-opsi terkait dengan head-to-toe ini. Kemudian ada pemeriksaan penunjang yang di ruangan, EKG, EEG, EMG, repon test di IWA dan seterusnya. Ini banyak sekali yang akhirnya nanti semua yang selama dilakukan secara manual dan kita ubah menjadi data elektronik. Tentunya akan lebih bagus kalau dalam bentuk opsien-opsien sehingga ini menjadi suatu metadata yang nantinya akan bisa menjadi data analitik yang bisa dimanfaatkan lebih besar lagi untuk kepentingan pelayanan. Ada scoring penilaian, baik itu scoring nyeri, penilaian risiko jatuh, ada kubitus, ada battle index, ada total score, nanti ada early warning system terkait dengan EWSS di keperawatan dan sebagainya. Ini tentunya menjadi variable-variable atau metadata yang akan banyak berperan dalam pencatatan rekam list elektronik dan akan berperan dalam proses data analitik terkait dengan pelayanan pasien itu sendiri. Kita bisa memperlihatkan, misalnya ada scoring nyeri, skornya berapa memudahkan bagi petugas untuk bisa melakukan tindak lanjut pelayanan terkait dengan beberapa penilaian-penilaian seperti ini. Diagnosa sudah jelas, untuk proses penegakan diagnosa tentunya ada pencatatan diagnosa pasien. Ini menjadi hal yang penting terkait histori diagnosa penyakit pasien. Ada juga penandaan gambar mungkin ketika mau operasi dan sebagainya atau ada tindakan-tindakan yang perlu ada penandaan, tentunya ini penandaan gambar menjadi komponen penting juga di rekam list elektronik. Penjadwalan sebagai proses tindak lanjut perencanaan pasien setelah ada dianosa, tentunya kita punya perencanaan dan ini harus tercatat semua. Apakah direncanakan tindakan atau terapi tindakan operasi, tindakan intervensi, dan seterusnya yang nantinya menjadi informasi terkait dengan tindak lanjut dari pelayanan pasien tersebut. Kemudian CPPT, ada proses catatan perkembangan terintegrasi pasien. Jadi setiap saat bagaimana perkembangan pasien, ini tentunya menjadi catatan elektronik dan ke depannya akan lebih bagus ini dalam bentuk option-option. Mungkin awal-awal implementasi dalam bentuk texting, tapi nanti pada akhirnya kita akan bisa membentuk sesuatu variabel metandata dalam bentuk option-option yang lebih bisa memberikan informasi yang lebih analitik dibandingkan dengan data texting. Kemudian observasi ternigerasi ini bagian dari penting juga di beberapa perawatan intensif. Tentunya observasi ternigerasi ini karena sangat dinamis kondisi pasien, ini menjadi variabel penting juga yang harus kita masukkan ke dalam RME kita. Sehingga sistem bisa memberikan informasi yang lebih dinamis visual dan lebih memudahkan dalam menganalisa kondisi pasien. Resume pasien, sudah pasti ketika pasien pulang dalam bentuk resume mulai dari keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, dan seterusnya sampai rencana diet, hasil penunjang yang selama dirawat ini tentunya akan dimasukkan dalam resume pasien. Termasuk kondisi kegawat daruratan seperti apa, pasien harus kembali ke rumah sakit, sehingga nanti suatu saat, misalnya pasien punya tanda-tanda tertulis dan ada alat di rumah yang terintegrasi dengan RME kita misalnya, atau ada pencatatan vital sign pasien, nah bisa saja nanti akan terhubung dan bisa memberikan early warning terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau ke depannya kita, RME ini sudah sampai terkait dengan data individual pasien ketika di rumah atau home care, nah ini akan sangat bermanfaat. Nah, saya mencoba kembali juga terkait dengan administrasi. Di dalam RME juga akan mencatat terkait dengan surat of nama, surat sehat, dan seterusnya menjadi sebuah histori administrasi juga. Nah, kita masuk ke pemeriksaan penunjang di laboratorium, mulai dari order laboratorium, kemudian nanti ada riwayat order, ada hasil, ada riwayat hasilnya, yang nantinya juga bisa menjadi sebuah grafik tren perkembangan pasien terkait dengan hasil-hasil, parameter hasil di laboratorium. Kemudian juga ada monitoring nilai kritis, ini semulakan hal yang penting ketika kita menjalani RME, ini menjadi informasi penting, output dari pemeriksaan penunjang, terutama di laboratorium. Ketika ada nilai kritis, tentunya sistem akan memberikan informasi, early warning, ada red alert ketika dalam jangka waktu tertentu belum tersampaikan ke dokter yang bersangkutan. Monitoring LIS, ini integrasi dengan sistem lab atau LIS, saya kira ini tambahan saja. Kemudian radiologi, mulai dari order, riwayat radiologinya, apakah ada nilai kritisnya juga, integrasi dengan PECS, sebagai gambar radiologi yang secara elektronik, formatnya dalam bentuk format DECOM, karena tentunya format DECOM penting, karena dimensi gambarnya akan sama persis dengan pasien. Ini menjadi informasi penting bagi radiologi untuk melakukan ekspertise, ataupun klinisi untuk melihat langsung gambar hasil radiologi. Karena ketika kita sudah melakukan elektronik, tapi gambarnya masih manual, tentunya akan menjadi kendala tersendiri bagi petugas medis yang terkait. Jadi sistem PECS yang ada, tentunya menjadi bagian daripada RM yang harus kita integrasikan. Farmasi tidak kalah penting, karena resep elektronik menjadi bagian dari rekam medis elektronik itu sendiri. Kita bisa melihat histori pemberian resep, sampai nanti ada informasi terkait alergi dan sebagainya, informasi terkait restriksi obat, informasi terkait dengan hal-hal lain yang terkait farmasi, tentunya menjadi informasi penting bagi pelayanan pasien itu sendiri. Nah, di pasal 18, pengkodian informasi RME. Ini terkait dengan laporan dan analisis. Saya kira secara umum semua sudah melakukan pengkodingan ICD-10 dan ada report dalam bentuk RL. Ini merupakan output dari RME yang kita harus buat sesuai dengan PMK24 di pasal 18. Kemudian di pasal 19, penginputan data klaim. Dan ternyata secara administrasi ini juga RME mendukung data klaim. Jadi memang ada proses pengimputan data klaim terkait dengan usaha, pembiayaan, dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang ada di dalam PMK itu sendiri. Data interoperabilitas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian administrasi dokumen klinis, baik itu resumenis, dan seterusnya, yang dilakukan tanda tangan elektronik. Kemudian hak akses, keamanan, dan kerahasiaan. Ini jadi poin penting. Ini tanda tangan elektronik di pasal 31. Nah, hal lain terkait dengan RME tentunya kita berharap ini menjadi bagian yang bisa kita gunakan untuk integrasi dengan institusi lain, misalnya dengan BPJS, terkait dengan antrian. Kalau kita bicara rekamilis elektronik, mungkin kita akan berangkat dari awal. Itu adalah registrasi juga secara elektronik, akan diintegrasi dan bisa terintegrasi dengan BPJS. Ini menjadi bagian penting juga terkait integrasi. Kemudian klaim juga akan bisa secara online dengan ESEP, akan kita jalankan. Begitu rekamilis elektronik, ESEP, maka klaim kita bisa online dan bisa di-view untuk membantu proses percepatan verifikasi petugas BPJS yang akan melakukan proses verifikasi tersebut. Kita bisa integrasi, ini ada sistem barunya BPJS terkait eye care juga. Ini histori pasien, itu menjadi penting. Kemudian ini administrasi saja, mulai dari depan kita sudah elektronik, jadi tidak hanya di dalamnya, tetapi mulai dari front office kita harus melakukan secara elektronik. Pasien cukup finger, sehingga otomatis semuanya berjalan elektronik sampai tercetak administrasi, registrasi, dan sebagainya. Hanya cukup melakukan finger, semuanya akan selesai. Integrasi dengan satu sehat merupakan poin penting karena kedepannya sudah jelas tadi PMK terkait satu data bahwa kita wajib mengelakkan integrasi dengan satu sehat. KYC ini merupakan hal penting terkait apakah benar pasien yang bersangkutan adalah yang kita rawat. Kemudian ada proses KYC, ini merupakan proses awal yang merupakan hal penting. kemudian kita akan melakukan pengiriman data sesuai dengan beberapa hal yang wajib kita kirim ke satu sehat. Baik itu ada resource terkait encounter dan seterusnya, diagnosa, atau kondisi, atau observasi, dan seterusnya. Ini menjadi proses lanjut implementasi RMI kita. Dan ada histori satu sehat dalam portal satu sehat, itu sama halnya kita bisa melihat histori riwayat kita baik di rumah sakit kita maupun di luar rumah sakit kita atas persetujuan pasien. Nah, bagaimana persiapan serta tips dalam implementasi? Tentunya kita ada asesmen, pembunuhan infrastruktur, instalasi, konfigurasi, mastering, sosialisasi, dan simulasi, kemudian kita implementasi dan monitoring dan evaluasi. Terus-menerus monitoring dan evaluasi karena sesuatu tidak akan bisa selesai dalam waktu pendek, sehingga monitoring dan evaluasi ini bagian penting dari proses perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Tentunya akan mengalami fase-fase yang seperti ini, awalnya reject, kemudian mempertimbangkan, mulai membiasakan, dan akhirnya menerima. Pada fase terakhir ini, kita akan ditutup akan lebih inovatif karena semua akan berharap menjadi elektronik dan kita kalau tidak siap, pasti teman-teman IT akan kesulitan untuk menerima banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang memang harus segera dipenuhi terkait dengan implementasi RMP maupun pengembangan selanjutnya. Ini penambahan fasilitas sebenarnya menjadi hal penting apakah itu ada tablet, ada smartphone, ataupun mobile laptop atau mobile apapun yang bisa digunakan untuk pencatatan secara elektronik baik di ruang perawatan maupun secara mobile yang digunakan oleh dokter. Nah, intinya bahwa kita harus bersiap-siap ketika semuanya berjalan secara elektronik. Jangan lupa, karena ketika kita ada masalah dengan perangkat elektronik kita, tentunya tidak berharap proses bisnis itu berhenti. Jadi memang BCP ini menjadi hal yang penting dan DRP, bisnis continue plan, dan disaster recovery plan menjadi bagian penting bagi kita untuk proses implementari RMP ini. Nah, pada intinya adalah dengan RMP diharapkan akan lebih meningkatkan pelayanan dan selamatan pasien. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan, ini hanya sebuah sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita bisa lebih saling mengisi, saling memberikan masukan untuk kebaikan dan pengembangan RMP di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.